Halo good people, saya Barsena dan sekarang saya ada di rumah dan biasanya teman-teman yang nanya apa sih hobi saya selain bermusik kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ke tempat dimana saya bisa menyalurkan hobi saya dan kalian akan terkejut let's go nah ini good people, tempat yang tadi saya mau ceritain kalau misalnya cat lover bilang ini namanya cat room jadi disini itu ada sekitar 5 jenis kucing ada abyssinian, exotic, mencun, sphinx, terus mixed breed kalau misalnya orang bilang kucing kampung nah jadi kalau misalnya saya dari kecil itu dulu sukanya mengut-mungutin kucing hobi-hobi nyayang-nyayang kucing, kasih makan kucing di jalan dan sekarang Alhamdulillah udah ada tempatnya sendiri dan juga bisa breeding juga itu sekitar 2 tahun lalu tempat ini jadi dan disinilah saya menyadarkan hobi saya melihat kucing itu kayaknya stress release banget dan bisa berjam-jam disini sih saya yakin nah good people, ini yang saya pegang ini adalah ras abyssinian jadi kalau ras abyssinian ini masih sedikit banget di Indonesia breedernya juga masih 3 atau 4 dan salah satunya saya dan saya akan memberikan sedikit tips untuk merawat kucing ya kalau misalnya kucing-kucing saya disini itu satu kucing biasanya digrooming atau mandi itu sekitar 2 kali seminggu jadi jangan terlalu sering, jangan terlalu lama juga karena kalau terlalu lama bisa menyebabkan jamur terus juga bulu-bulunya bisa rontok terus kalau misalnya makanan disini saya pakai makanan dry food jangan pakai makanan yang basah karena kalau yang basah itu apa ya istilahnya kalau kita makan MSG itu bakal berdampak negatif untuk badan kita dan kalau abyssinian ini dia harus di luar jadi dia harus manjat-manjat biar kelihatan muscle-nya gitu 30 kucing itu apal semua gak sih namanya apal ya karena mukanya juga beda-beda gitu ya dari ini, ini malaga ini namanya king dan masih banyak lagi disini saya semua apal karena udah kayak anak-anak saya sendiri gitu oke good people kita mau ngeliat-liat kucingnya jenis-jenis kucing apa aja yang mungkin belum pernah dilihat sama good people ayo, come on oke good people jadi ini salah satu kucing yang saya bawa kemarin ke Malaysia jadi ikutan cat show namanya kalau misalnya kenapa saya ikutin cat show karena di cat show itu kita bisa tahu struktur dia apakah sudah bagus atau belum terus juga groomingnya apa sudah bagus atau belum terus dia juga apakah memenuhi standar di rasnya misalnya ini XLT kan standarnya mesti hidungnya seperti apa telinganya seperti apa gitu jadi kita bisa tahu kualitas kucing kita dan kalau misalnya kita juara di sana kita juga bisa naikin istilahnya kalau manusia itu sarjana S1, S2 gitu kalau dia ada peringkatnya kayak Grand Champion, terus RC, DW, segala macem gitu dan kemarin di Malaysia saya ikutan cat show-nya dari CFA yaitu Cat Ventures Association jadi itu asosiasi cat seluruh dunia kebetulan anak-anak saya ini punya Instagram gitu kan Superby Cats jadi kalau misalnya orang-orang lihat Superby Cats ini suka nanya kan boleh berkunjung gak sih gitu terus saya suka bilang kan gak bisa ini karena tempat pribadi tapi insya Allah saya mau kasih kesempatan teman-teman buat lihat kucing saya nanti nanti saya bikin cat cafe juga bikin pet shop terus juga bikin cat hotel jadi teman-teman bisa datang ke sana buat lihat kucing sambil makan-makan cantik oke good people terima kasih udah ngikutin kesaharian saya dan juga mampir ke cat room saya dimana saya bisa menyeluruhkan hobi dan inilah hobi saya semoga tips dan trik yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat juga buat teman-teman and have a good day selamat menikmati